Hai guys welcome back to my channel hari ini atau ingin berbagi cerita tentang vaksin yang selama ini atau titik ini ramai dibicarakan dan banyak orang yang diharuskan menerima vaksin karena masa pandemi atau corona ini belum berakhir vaksin ini gunanya untuk mengantisipasi atau keamanan kesehatan buat semua orang di seluruh dunia dari beberapa yang saya ketahui di Denmark untuk mendapatkan vaksin tersebut sudah pasti warganya harus dalam kondisi yang sehat tidak dalam keadaan sakit karena tidak dianjurkan seorang warga yang dalam masih dalam keadaan sakit apapun itu untuk mendapatkan vaksin dan vaksin itu ada beberapa jenis yang saya ketahui yaitu vaksin Pfizer dan biotech SA ada juga vaksin AstraZeneca dan untuk yang mendapatkan vaksin kita membahas di Denmark dulu ya di Denmark itu orang yang manula orang yang dalam usia lanjut atau yang sudah tua paling mendapat prioritas utama dan bagi pekerja bekerja untuk publik seperti di rumah sakit atau di panti jompo dan untuk ke student ya terutama pelajar yang anak-anak masih sekolah itu kan harus mendapatkan vaksin diutamakan juga itu yang harus mendapatkan kekebalan untuk dirinya atau kekebalan imunnya yaitu dikasih vaksin dan itu tiap negara dia menentukan sendiri jenis vaksin apa yang bagus menurut mereka yang akan diberikan ke warganya karena itu harus melalui proses penelitian terlebih dahulu tapi itu juga tidak menjamin karena masih juga ada yang saya dengar vaksin yang sudah kita teliti tapi ternyata sudah diberikan ke warganya tidak menjamin 100% aman beberapa warga yang meninggal di beberapa negara seperti contohnya yang saya dengar itu di korea selatan telah meninggal dunia setelah menerima vaksin flu dan itu sudah banyak terjadi di sana kemudian juga ada di beberapa negara seperti di Denmark di Denmark telah ada seorang warga meninggal dunia setelah beberapa hari mendapat vaksin dan itu sudah diselidiki penyebabnya dan penyebabnya yang saya tahu yang saya dengar ada penyumbatan darah di dalam darahnya dan orang tersebut tidak tahu juga yang meninggal ini apakah dirinya baik-baik saja saat di vaksin dan setelah beberapa hari kemudian baru dia meninggal dan itu pun sudah diselidiki dan untuk sementara setelah kejadian itu penyuntikan vaksin yaitu vaksin Yeneca dan sementara oleh pemerintah Denmark di stop sementara ini dan masih diselidiki lagi vaksin tersebut agar lebih aman agar nanti bisa dilanjutkan kembali untuk diberikan kepada warganya dan vaksin yang ada di Denmark itu bukan hanya AstraZeneca tapi juga ada Pfizer vaksin dan kita dengar juga sayangnya ya ini ya kita 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 kalau nggak ikutin instruksi atau protokol dari pemerintah negara masing-masing untuk mendapatkan vaksin tersebut ya maksudnya untuk aman agar kita terlindung dari agar lebih sehat dari tidak terkena virus yang namanya Corona ini yang sudah mau wabah di seluruh dunia cerba salah kalau kita nggak ikutin kalau nggak kita ikutin mendapatkan vaksin tersebut tapi perasaan takut itu udah jelas pasti ada tapi mau nggak mau kita harus jalanin dan begitu pula juga mengenai protokol kesehatan tes Corona untuk meyakinkan diri kita benar-benar tidak terkena virus Corona karena virus ini sekarang tidak menjamin orang yang terkena virus tersebut terlihat langsung dia dalam keadaan sakit tapi bisa juga orang yang terkena langsung positif Corona itu dalam keadaan sehat seperti tidak terjadi apapun atau kamu dalam keadaan tidak merasa sakit tapi begitu dites diri kamu dinyatakan positif Corona misalnya tapi memang apa yang yang saya sebutkan tadi itu memang sudah banyak terjadi di Denmark dan sudah saya banyak dengar dan itu juga terjadi di televisi ya ada beritanya tapi Alhamdulillah saya terakhir kali saya Desember sebelum lockdown kedua saya pernah jatuh sakit dan itu karena udah perubahan cuaca ya tapi saya sudah merasa itu bukan karena saya kena virus Corona enggak saya yakin bukan itu saya yakin karena memang saya sudah punya kebiasaan kalau tiap pergantian season atau masanya diantara musim summer ke musim winter itu pasti diri saya atau kondisi tubuh saya ini merasa sedikit kurang enak jadi sakit saya merasa sakit tapi saya sudah langsung minum obat dan banyak istirahat beberapa hari tiga hari kalau gak salah saya dapat istirahat kemudian hari keempatnya saya sudah kembali lagi bekerja ya Alhamdulillah sehat tapi saya saat waktu itu sakit saya enggak langsung tes tapi saya langsung kembali kerja dan saat itu juga udah masih dalam tetap harus waspada ya semua warga disini terutama saya yang bekerja di publik ketemu banyak orang tetap harus waspada tetap menggunakan masker dan harus rajin cuci tangan dengan bersih sekali dan harus menggunakan setelah itu sebelum atau sesudahnya kita bekerja itu harus menggunakan sanitizer atau handsprit itu namanya disini dibilang nah tapi setelah kembalinya lockdown kedua ini saya ada kepikiran sih udah lama pengen ngecek diri saya tapi belum ada waktu setelah kemudian saya waktu itu masih bingung juga mau cek langsung takutnya kan harus ada schedule dulu atau undangan dulu seperti invitation seperti itulah nah karena waktu itu ada yang bilang harus pakai harus mendapat invitation gak bisa langsung datang gitu kemudian saya Alhamdulillah kita dapat undangan kertas undangan invitation invitation seperti ini dari pemerintah ini undangan tapi yang bukan berupa tes swab ini berupa ambil sampel darah darah saya diambil untuk di cek di laboratorium dan ini juga lebih akurat karena karena dia akan mengecek semua apa yang terjadi di dalam tubuh kita apakah termasuk yang apakah ada virus koronanya dan Alhamdulillah waktu itu saya di cek hasilnya negatif kemudian eh saat saya kembali bekerja tanggal 6 April ini bulan ini saya juga kembali mengadakan tes tapi yang tes lain bukan yang tes darah lagi tapi yang berupa tes di hidung yang tes cepat yang hasilnya keluar dengan cepat tidak dengan tes PCR yang langsung ada di mulut juga enggak tapi cuma di hidung aja dan Alhamdulillah hasilnya juga negatif dan aduh saya mau ngasih contohnya enggak bisa ini karena sekarang saya pakai HP ini nge-vlognya ini pakai HP HP dan kebetulan data yang hasil jawaban tes saya ada di dalam HP tersebut maaf ya teman-teman ya saya enggak bisa ngasih tahu itu langsung kepada kalian nah dengan hasil dua kali hasil yang apa yang saya alami itu yang saya tes itu negatif ya Alhamdulillah ya mudah-mudahan saya juga tetap hasilnya tetap sehat sekalipun saya harus mengambil tes lagi yang modelnya seperti yang lain atau apa kek namanya itu mudah-mudahan hasilnya negatif kemudian setelah berbicara tentang vaksin untuk vaksin saya belum mendapatkannya karena saya menunggu giliran karena begitu banyaknya warga Denmark juga disini yang belum juga mendapatkan jadi semua itu harus menunggu giliran enggak bisa main nyelonong aja gitu terus berbicara tentang vaksin setelah apa yang terjadi di beberapa negara termasuk Denmark saya juga ada sedikit was-was sih sama keluarga saya kan punya keluarga juga di Indonesia kemudian saya kasih tahu karena yang saya dengar kan di Indonesia ada dua vaksin datang ya seperti Pfizer Pfizer dan AstraZeneca jadi saya kasih tahu keluarga di rumah ya mudah-mudahan aja aman tapi silahkan aja kalau memang sudah waktunya gilirannya harus mendapatkan vaksin ya silahkan ambil mudah-mudahan mudah-mudahan aja tidak terjadi terulang lagi seperti di beberapa negara lain mudah-mudahan warga negara Indonesia setelah mendapatkan vaksin masih tetap dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat vaksinnya mudah-mudahan aman ya karena ini juga ngeri juga ya setelah mendengar berita-berita seperti ini ya kita wajar lah was-was gitu loh mengenai keluarga kita sendiri bukan hanya untuk orang lain juga sebenarnya kasihan juga gitu dan itu terjadinya bukannya hanya di di Denmark kosong di Korea selatan ya juga ada di Tuzlen itu gara-gara habis divaksin itu AstraZeneca itu sembilan di Tuzlen atau di Jerman itu meninggal sembilan orang jadi kejadian itu sama dah sudah seperti di Denmark kalau sudah ada yang meninggal itu terpaksa vaksinnya di stop pemberiannya sementara ini dan mereka lagi menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi dari vaksin tersebut nah tapi mereka juga punya ada vaksin lain yang bisa masih bisa diberikan untuk warganya untuk dari beberapa negara itu ya ya kita cuman berdoa aja semuanya mudah-mudahan aman dan mengenai negara Indonesia saya juga nggak tahu ya tapi saya dengar itu ada yang meninggal akibat suntikan vaksin ya kita nggak tahu lagi harus berbuat apa cuman hanya minta berdoa semua masalah seperti ini berakhir di seluruh dunia jadi mereka kembali menjalankan aktivitasnya bekerja yang sekolah ya biar juga keluar keluar dari rumah melakukan kegiatannya merasa aman dan nyaman nggak ada nggak ada jaga jarak seperti semula ya yang yang penting untuk mengurangi banyaknya orang yang terkena virus tersebut pokoknya diminta ya untuk semua orang di seluruh dunia ini berusaha lah untuk mengikuti protokol kesehatan keluar rumah pakai masker atau apa gitu di cover di mukanya itu untuk menutupi terutama si masker tutup sampai hidung seperti ini biar tidak gampang masuk virusnya dan jaga jarak untuk berbicara dengan siapapun di hadapan kita apalagi yang bukan tinggal dengan satu keluarga atau tinggalnya juga berbeda kota jadi juga harus rajin cuci tangan pakai hand spray atau alkohol 75 kalau nggak ada hand spray itu atau sanitizer kalian kalau punya alkohol 75% juga bisa dipakai itu untuk misalnya kalau saat lagi keluar rumah nggak ada buat cuci tangan misalnya kalian mau beli apa gitu mau lepas mungkin juga lagi mau makan kalian sebenarnya bisa kok menggunakan alkohol 75% masukkan aja di dalam botol kecil yang model spray gitu ditaruh di dalam tas kalian jadi kemana-mana bisa dipakai gitu jadinya jadinya aman untuk memprotek diri kita sendiri jangan tapi jangan lupa paling utama itu jaga jarak satu setengah atau dua meter berbicara dengan teman atau siapapun yang kita temui jadi ya seperti itulah oke guys sampai disini pembicaraan saya mengenai berita-berita tentang vaksin bicara tentang protokol kesehatan ya pokoknya stay safe oke guys lindungi diri kalian keluarga kalian turutilah protokol yang sudah harus yang mestinya kalian lakukan agar lebih aman tetap sehat oke guys semoga sehat selalu see you next time in my new vlog bye bye bye